Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 4A, 4B, dan kelas 4C Bagaimana kabar anak-anak? Sihat semua kan? Alhamdulillah Mudah-mudahan anak-anakku dan segenap keluarganya Selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT Anak-anakku Pada pagi hari ini Kita akan belajar tema 2 Subtema 3 Pembelajaran 5 dan 6 Namun sebelum kita mulai pelajaran Terlebih dahulu Marilah kita berdoa Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Semoga Kita selalu mendapatkan petunjuk Dan rahmat dari Tuhan Yang Mahasa Belajar kita Belajar kita Mendapatkan yang terbaik Untuk kita semuanya Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing Berdoa dipersilahkan Selesai Anak-anakku Kita akan belajar Pembelajaran 5 Di sini ada tulisan Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam Sebagai makanan pokok Salah satunya adalah singkong Ayo kita cari tahu Lebih lanjut tentang singkong Sedangkan pembelajaran 6 Kita juga akan belajar tentang sumber daya alam Wah Ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik Mau tahu tetaranya? Ya Marilah kita lanjutkan Kita awali dari pembelajaran 6 Anak-anakku Sumber daya alam yang ada di negara kita Yang terkait dengan makanan Macamnya banyak sekali Karena memang di negara kita itu Perkenal kaya akan sumber daya alam Yang tampak pada gambar ini adalah Ulan dari singkong Baru dari satu jenis singkong Negara kita ini kaya Selain singkong ada padi Ada sagu Ada ubi jalar Ada tales Ada kedele Ada kacam Macamnya banyak sekali Ini dari tanaman pangan Kalau kita hitung jumlahnya Sampai ratusan jenisnya Yang akan kita pelajari disini Tentang singkong Anak-anak Mungkin kalian pernah melihat dan makan Makanan yang tampak pada gambar ini Dan masih banyak lagi Ulan dari singkong Yang mungkin anak-anak juga pernah makan Tetapi tidak ditampilkan oleh pak guru Di tempat ini Ini baru 6 Dari banyak puluhan jenis makanan Ulan yang terbuat dari singkong Anak-anak bu Kalau kita bicara tentang sumber daya Atau pangan Khususnya Karena apa? Karena manusia itu membutuhkan energi Atau tenaga Untuk membutuhkan energi Mendapatkan energi Bisa makan makanan dari Nasi padi Dari tanaman singkong Dari kentang Dari kedele Dari kacang-kacangan Dan macamnya banyak sekali Itu dibutuhkan oleh tubuh kita Apa yang kamu? Apakah kamu mengetahui berbagai jenis makan lain? Yang terbuat dari singkong? Atau dari yang lain? Saya yakin Anak-anak tahu Mungkin di rumah Atau di tempat jajanan Dan sebagainya Sekarang kita lihat Tentang singkong Di Indonesia merupakan daerah tropis Yang kaya akan hasil sumber daya alam Salah satu Adalah singkong Singkong mempunyai potensi besar Untuk dikembangkan Singkong merupakan sumber kalori Pangan yang murah Singkong dikonsumsi Sebagai salah satu Makanan pokok Oleh masyarakat Singkong merupakan Makanan Yang kaya Karbohidrat Terdapat Kandungan gisi Seperti protein Vitamin C Kalsium Pas Por kalori Lemak Set besi Vitamin B1 Pada singkong Dengan berbagai Kandungan gisi Yang terdapat pada singkong Maka singkong Baik untuk dikonsumsi Ubi singkong Merupakan sumber energi Yang kaya serat Dan karbohidrat Namun Miskin protein Sumber protein Justru terdapat Pada Daun singkong Singkong ini Miskin protein Maka Kalau makan singkong Tentunya Disertai Makan Makanan Yang lain Yang mengandung Protein Daun singkong Banyak protein Kacang-kacangan Banyak mengandung protein Sehingga Kalau singkong Kaya karbohidrat Kacang-kacangan Kaya protein Bila dipadukan Nanti Akan memenuhi Kebutuhan Tubuh Manusia Sayuran Banyak mengandung Zat-zat Yang dibutuhkan Oleh tubuh kita Sehingga Kalau kita Makanan Berbagai Jenis Yang terbuat Atau Terdapat Pada Tumbuhan Maka Kebutuhan Tubuh kita Akan tercukupi Dari Vitamin Protein Mineral Kalsium Semua Akan Tercukupi Ini singkong Dulu pada Tahun Tujuh puluhan Enam puluhan Dan sebelumnya Itu di daerah Gunung Kipil Makanan Pokoknya Adalah Tiul Terbuat Dari Gaplek Gaplek Ini Singkong Yang dikupas Dan dikeringkan Kalau Saudara kita Yang ada di Indonesia Bagian Timur Maluku Saku Sama Banyak Mengandung Karbohidrat Ini singkong Juga Banyak Mengandung Karbohidrat Hanya Miskin Protein Proteinnya Sedikit Tapi Daun singkong Proteinnya Banyak Selain singkong Ada juga Tanaman Yang dapat Digunakan Untuk Bahan bakar Alternatif Dapat Menghasilkan Energi Listrik Wah Luar biasa Ini Ternyata Tanamannya Kentang Kentang Yang kita Makan Kalau kita Makan Gaduh-gaduh Ada Kentangnya Kalau kita Makan Sambal Goreng Ada Kentangnya Kentang Juga Dikonsumsi Oleh Masyarakat Indonesia Kadang-kadang Kentang Kita Kukus Atau Kita Rebus Kita Makan Sebagai Makanan Semilan Untuk Di Negara Kita Sekarang Tentang Listrik Bahan Yang dibutuhkan Beberapa Buah Kentang Masing-masing Dipotong Menjadi Dua Bagian Sama Besar Kabel Atau Kawat Sebagai Pengantar Alustrik Listrik Kamu Dapat Menggunakan Kabel Atau Kawat Dari Percobaan Yang Sebelumnya Satu Buah Bola Lampu Senter Penjepit Buaya Seng Dan Logam Atau Poin Kuning Dan Putih Sebagai Kutub Positif Dan Kutub Negatif Caranya Tancapkan Seng Dan Lugam Pada Kentang Yang Sudah Dipotong Hubungkan Seng Dan Lugam Pengguna Menggunakan Rangkaian Kabel Atau Kawat Yang Telah Dipasang Pada Penjegit Buaya Dan Hubungkan Pada Bola Lampu Seperti Apa Gambarnya Ini Contoh Energi Alternatif Dari Kentang Ada Dua Gambar Yang Satunya Tidak Dipotong Pentang Putuh Ada Tiga Kentang Kalau Rangkaian Lestrip Nama Rangkaian Seri Seri Sumbernya Ada Tiga Jadikan Satu Yang Satu Positif Merah Yang Biru Itu Negatif Digabungkan Diubungkan Semua Saling Berhubungan Kentang Yang Ada Di Tengah Semua Masing-masing Ada Dua Ditangkapi Dua Positif Negatif Positif Negatif Positif Negatif Diubungkan Sekarang Yang Kedua Bulam Lampungnya Agak Besar Kentangnya Di Belah Di Belah Nanti Anak-anak Bisa Mencoba Di rumah Kalau Mama Beli Kentang Atau Nanti Pesan Kentang Sama Mama Dengan Baca Buku Petunjuknya Ada Di Dalam Buku Itu Buku Tema Tema 2 Pembelajaran 5 Sub Tema 3 Nanti Ada Gambarnya Juga Ada Caranya Nanti Anak-anak Bisa Praktek Di Rumah Kalau Sudah Praktek Di Rumah Dibuktikan Nanti Hasilnya Difoto Sampaikan Kepada Pak Bambang Dengan Foto Kamu Anak-anak Buktikan Praktek Nyala Langsung Dipoto Hasilnya Anak-anak Pegang Dipoto Dibuktikan Bahwa Ini Hasilnya Benar Nyata Jadi Anak-anak Praktek Nanti Di rumah Disampaikan Yang 4A Sampaikan Kepada Pak Danang 4B Sampaikan Kepada Bu Titi 4C Sampaikan Kepada Pak Bama Anak-anak Pegang Hasil Karyanya Diboto Jangan Jangan Lupa Ini tugas Tidak Tertulis Sekarang Kita Lanjutkan Penggunaan Sumber Daya Alam Tetap Memperhatikan Gakduan Dan Kewajiban Mengapa? Kalau tidak Memperhatikan Hak Dan Kewajiban Maka Penggunaannya Akan Seenaknya Sendiri Kita Lihat dulu Haknya Apa? Hak Yang Kita Miliki Tentang Sumber Daya Alam Menikmati Lingkungan Segar Anak-anak Punyakan Untuk Menikmati Menggunakan Energi Alternatif Kalau Dulu Di desanya Pak Bambang Belum ada Listrik Dari PLN Dari PLTA Atau PLT U Ataupun PLTD Belum ada Listrik Tenaga Diesel Belum Listrik Tenaga Uap Listrik PLTA Belum Maka Di Daerah Pak Bambang Dulu Ada Listrik Tenaga Surya Untuk Nyedut Air Energinya Untuk Nyedut Air Dari Dalam Tanah Untuk Kebutuhan Hidup Orang-orang Yang Ada Di Sekitarnya Menggunakan Dulu Terus Yang ketiga Memperoleh Air Sehat Yang Bersih Untuk Mandi Mencuci Masak Dan Pembangkit Listrik Pengairan Sawah Semua Warga Negara Punya Mendapatkan Air Bersih Untuk Apa Untuk Mandi Untuk Masak Untuk Mencuci Air Yang Besar Yang Kita Masukkan Dalam Sebuah Bendungan Digunakan Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Yang Disebut PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air Untuk Pengairan Sawah Atau Biasa Disbut Irigasi Mengapa Di negara Kita Ini Adalah Negara Agraris Karena Negara Agraris Pertanianya Dikedepankan Ini Sudah Terkenal Sejak Tahun Delapan Puluhan Indonesia Kaya Sumber Daya Alam Suga Suas Sembada Pangan Jangan Sampai Terjadi Nanti Negara Kita Negara Agraris Kok Impor Makanan Memalukan Maka Diusahakan Dengan Cara Bagaimana Ya Sumber Daya Manusianya Untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan Dengan Cara Belajar Setelah Punya Kemampuan Yang Di bidang Pertanian Bekerja Sebagai Petani Yang Baik Pertanian Yang Maju Menggunakan Teknologi Yang Canggir Menggunakan Alat-alat Yang Modern Hasilnya Bisa Luar Biasa Dan Justru Bisa Diekspor Yang Keempat Memperoleh Apa Yang Dibutuhkan Berdaya Alam Lingkungan Kita Membutuhkan Macem-macem Kita Yang Yang Kelima Memperoleh Lahan Untuk Dijadikan Serbaguna Puleh Lahan Dimanfaatkan Untuk apa? Untuk Kebutuhan Masyarakat Buat Lapangan Buat Gedung Serbaguna Dibuat Untuk Objek Wisata Sekarang Banyak Objek-objek Wisata Yang Direkayasa Oleh Teknologi Manusia Oleh Manusia Yang Punya Kemampuan Ini Untuk Kebutuhan Kebutuhan Hidup Kita Yang Berikutnya Bebas Dari Lingkungan Tercemar Kita Punya Hak Untuk Mendapatkan Kebebasan Dari Lingkungan Tercemar Coba Bayangkan Kalau Kalian Hidupnya Di Lingkungan Tercemar Udara Tercemar Berarti Bernafasnya Susah Kalau Air Yang Tercemar Berarti Menjadikan Penyakit Karena Udah Tercemar Penyakit Udara Tercemar Kita Menghirup Udara Yang kotor Maka Paru-paru Kita Akan Sakit Kalau Udah Sakit Tertumpuk Lama-lama Akumulasi Banyak Jadilah Penyakit Yang Sulit Disembuhkan Akhirnya Apa Ya Kematian Yang Ada Air Yang Bersih Kalau Airnya Kotor Bayangkan Di tempat-tempat Air yang Kotor Air Tanah Kotor Karena Tercemar Limbah Saluran Tidak Bisa Mengalir Di saluran Seperti Jamban Airnya Bau Sehingga Air Tanah Tidak Bisa Dimanfaatkan Lagi Karena Airnya Kotor Tercemar Penuh Dengan Bakteri Dan Penyakit Maka Kalau Kita Kena Itu Bisa Kita Kena Sakit Sakit Gatel Sakit Macem-macem Kita Juga Tidak Nyaman Yang Ketujuh Hak Kita Terhindar Dari Bencana Bencana Macem-macem Bencana Bencana Tanah Longsor Kita Harus Terhindar Dari Itu Bencana Banjir Bencana Rob Kita Harus Terhindar Maka Agar Hak Kita Terpenuhi Kita Harus Memenuhi Kewajiban Terlebih Dahulu Ini Hak Menikmati Lingkungan Ini contoh Pak Bambang Ini Baru santai-santai Ada di tepi Bendungan Ini Hari pagi Menikmati Udara segar Di sekitar Bendungan Gambar Yang satunya Ini teman-teman Menikmati Keindahan Alam Dia Sambil Kegiatan Temping Dia Menikmati Coba Kalau kalian Ada di Kota Di Mall Udaranya Tidak Seperti Di tempat Yang kalian Lihat Disini Udaranya Segar Sekelilingnya Penuh Dengan Tumbuhan Orangnya Tidak Padat Kalau kalian Ada di Mall Ada di Simpang Lima Penuh Kepadatan Udaranya Tidak Sesegar Seperti Yang ada Pada Gambar Ini Sekarang Bagaimana Tentang Kewajiban Kita Setelah Kita Menikmati Bisa Menikmati Bisa Mendapatkan Haknya Ya Kewajibannya Kita Penuhi Kewajiban Yang seperti Apa Memelihara Kebersihan Lingkungan Wajib Semua Orang Punya Kewajiban Membersihkan Lingkungan Lingkungan Mana Dari Lingkungan Diri Sendiri Kalau Anak-anak Ada di Kelas Ya Berarti Lingkungan Kelas Kalau Anak-anak Ada di Rumah Lingkungan Rumah Lebih Sampit Lagi Anak-anak Ada di Kamar Lingkungan Kamar Anak-anak Sendiri Harus Dipersihkan Pertama Kali Kalau Kamarnya Bersih Nanti Pindah Ke Ruang Tamu Dan Seterusnya Ini Kewajiban Jangan Bangun Tidur Langsung Lari Bangun Tidur Ya Dibersihkan Tempat Tidurnya Ditata Kamarnya Disapu Dipel Itu Ya Melakukan Rebusasi Jika Di Hutan Kundul Hutan Jangan Sampai Kundul Tebang Pilih Tanam Kalau Ada Tebang Pilih Tanam Yang Ditebang Berarti Dipilih Yang Besar Besar Yang Kecil Biar Tetap Hidup Setelah Ditebang Kita Tanami Kita Susuli Tanaman Sehingga Hutan Itu Tidak Akan Terjadi Kundul Yang Ketiga Menggunakan Sumber Daya Alam Tidak Berlebihan Berlebihan Itu Bagaimana Membang Hutan Seenaknya Sendiri Karena Butuh Ditebang Semua Dijual Itu Berlebihan Kita Panen Padi Kita Panen Jual Semua Berlebihan Kan Kita Juga Perlu Karena Keperluan Itu Maka Pengguna Ada Ada Kewajiban Ada Hak Hak Dan Kewajiban Itu Tadi Harus Sejalan Seiring Sehingga Hidup Kita Akan Nyaman Menghemat Bahan Bakar Dan Listrik Bahan Bakar Apa Ya Sekarang Kalau Masak Pakainya Kompor Kompor Gas Kalau Kira-kira Sudah Tidak Terpakai Dimatikan Jangan Merbus Air Sampai Habis Airnya Kebakar Nanak Nasi Sampai Kebakar Ya Jangan Terah Masak Matikan Listrik Tidak Dipakai Matikan Jangan Listrik Dinyalakan Terus Lampu Nyalakan Terus Kipas Nyalakan Terus AC Dinyalakan Terus Akhirnya Pemburusan Menghambur Menghamburkan Energi Listrik Yang Tidak Banyak Manfaatnya Tidak Boleh Yang Berikutnya Menggunakan Transportasi Ramah Lingkungan Diusahakan Transportasinya Ramah Lingkungan Cuma Kalau Transportasi Penuh Polusi Lingkungan Kita Polusi Udara Kita Bertamu Bernapas Saja Sesak Karena Udaranya Polusi Maka Diusahkan Transportasinya Ramah Lingkungan Menggunakan Transportasi Umum Tidak Banyak Kendaraan Seperti Di Wilayah Kita Ini Indonesia Itu Kata Orang Asing Bukan Negara Kaya Tapi Negara Kita Kaya Buktinya Banyak Kendaraan Lalu-lalang Di jalan Coba Kalian Datang Ke Negara Negara Tetangga Negara Singapura Tidak Seperti Negara Kita Negara Singapura Transportasi Normal-normal Biasa Saja Negara Kita Padat Mau Jalan Saja Sampai Susah Karena Padatnya Kendaraan Di Jalan Raya Sampai Pinggir Jalan Digunakan Untuk Parkir Negara Tetangga Tidak Sehingga Di Negara Tetangga Ramah Lingkungannya Jalan Tidak Macet Lingkungannya Nyaman Maka Ini PR Besok Kalau Anak-anak Sudah Jadi Besar Jadi Orang Pengganti Sebagai Generasi Penerus Dan Pengganti Generasi Generasi Yang Tua Harus Dipikirkan Jauh Kedepan Berikutnya Melakukan Pembibitan Tanaman Maupun Tumbuhan Jenis Unggul Sekarang Banyak Bibit Bibit Tanaman Yang Baik Padi Tanah Padi Yang Baik Jagung Jagung Yang Bibit Baik Tanaman Mangga Mangga Yang Baik Tanaman Burian Burian Yang Baik Sekarang Sudah Banyak Teknologi Yang Lebih Maju Maka Padi Tanaman Padi Yang Bagus Kalau Perlu Waktu Tanamnya Lebih Singkat Dulu Zaman Kecilan Pak Bambang Tanaman Padi Masih Konvensional Belum Ada Budi Rekayasa Seperti Sekarang Dulu Padi Usianya Empat Bulan Memang Rasanya Enak Lebih Enak Terus Sekarang Padi Cukup Tiga Bulan 90 Hari Dipanen Ada Yang Kurang Dari 90 Hari Tetapi Rasanya Tidak Enak Kalau Kalian Makan Makan Padi Kok Enak Berarti Padi Usianya Lebih Dari 90 Hari Kok Padi Atos Keras Dan Rasanya Kurang Enak Nasinya Berarti Padi Usianya Kurang Dari 90 Hari Sama Tanaman Tanaman Yang Lain Yang Terakhir Memperindah Lingkungan Dengan Menanam Tanaman Hijau Sudah Sudah Menanam Tanaman Di Lingkungan Sendiri Lingkungan Rumahnya Dibuat Menjadi Juj Sehingga Udaranya Segar Dipikat Juga Nyaman Dipandang Enak Dirasakan Juga Nikmat Sudah Bagaimana Kewajibannya Contoh Kewajibannya Ini Menanam Tanaman Yang Ada Di Air Ini Hidupnya Di Tepi Pantai Tanaman Bako Karena Apa Kalau Tepi Pantai Tidak Ada Tanaman Bako Nanti Tepi Pantai Ini Akan Terkikis Tanahnya Pengikisan Tanah Di Tepi Pantai Namanya Abrasi Kalau Terjadi Abrasi Pantainya Terkikis Nanti Airnya Semakin Mendarat Jadi Pengisian Tanah Karena Air Laut Namanya Abrasi Yang Satunya Membersihkan Lingkungan Nah Ini Teman-teman Kalian Sedang Nyabu Di Halaman Halamannya Penuh Dengan Rumput Tapi Sekolah Kita Halamannya Tidak Ada Rumputnya Sekolah Kita Halamannya Sudah Di Puffling Sekeliling Halaman Ditanami Bunga-bunga Maka Anak-anak Wajib Memelihara Kasian Bunga-bunga Sampai Wajahnya Tidak Ngenah Maka Perlu Disiram Dipupuk Disemai Dan Jangan Dipegang Pegang Terus Nanti Rusak Sepertu Sekarang Sudah Bagus Lagi Anak-anak Perlu Melanjutkan Apa yang Sudah Baik Itu Ya Anak-anakku Itu tadi Tentang Hak dan Kewajiban Dari Dari Sumber Daya Alam Sekarang Kita Beralih Belajar Tentang Matematika Sekarang Kita Belajar Matematika Tentang Persen Apa Persen Itu Persen Adalah Persen Persen Itu Namanya Persen Contoh Seratus Persen Sama Dengan Seratus Persen Sama Dengan Satu Sehingga Satu Sama Dengan Seratus Persen Satu Persen Sama Dengan Seratus Persen Sama Dengan Satu Sama Dengan Seratus Persen Terus Disitu Tiga per 3 sama dengan 300 per 300 sama dengan 1 sama dengan 100% jadi 13 per 13 sama dengan 1300 per 1300 sama dengan 1 sama dengan 100% kalau 125 per 125 sama dengan 12500 per 12500 sama dengan 1 sama dengan 100% cara mengubah pecahan menjadi persen perhatikan contoh berikut 1 sama dengan 100 per 100 sama dengan 100% kalau 3 berarti 3 per 3 atau 300 per 300 sama dengan 1 sama dengan 100% terus ini kalau 1 per 5 sama dengan titik-titik persen cara penyelesaian ubah penyebut menjadi 100 5 diubah jadi 100 100 bagi 5 20 berarti angka 1 kalikan 20 sama dengan 20 per 100 bagi 100 dengan 5 penyebut dan kalian dengan 5 dengan 1 bilangan hasilnya adalah 1 per 5 sama dengan 20 per 100 sama dengan 20% demikian itu anak-anak tentang belajar pagi hari ini nanti tugas akan saya kirim dengan file WA tersendiri selamat belajar dan tetap semangat jangan lupa jaga kesehatan kalau keluar rumah atau berkerumun gunakan masker dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati